Diduga pengemudi ngantuk, sebuah minibus Xenia dengan nomor polisi K8519WB yang dikemudikan oleh rois warga Kudus terbalik di jalan Panturapati Kudus selasa siang. Sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat, mobil tersebut melaju dari arah barat atau dari Kudus menuju ke arah timur yaitu Kota Pati. Pada saat memasuki pintu gerbang Kota Pati, pengemudi merasakan ngantuk. Kecepatan kendaraan diperkirakan sekitar 40 hingga 50 km per jam. Meski ngantuk, rois tetap mengemudikan kendaraannya hingga akhirnya tidak kuasa menahan laju kendaraan. Bahkan kemudi yang dipeganginya pun tak kuasa dikendalikan. Hingga akhirnya mobil pun menabrak pembatas jalan dan selanjutnya menghantam dua pohon palem hingga ambruk ke jalan. Kemudian mobil terguling dan terbalik di jalan. Pada saat kondisi mobil sudah terbalik, dirinya pun mengaku tidak terdapat luka apapun. Hanya kaget dan kemudian berusaha keluar dari mobil tersebut. Atas kejadian ini, kerugian material diperkilakan mencapai 30 juta rupiah lebih lantaran kondisi mobil rusak parah. Polisi yang datang di TKP kemudian melakukan pengaturan lalu lintas dikarenakan jalan tersebut merupakan akses utama masuk Kota Pati. Ya dari mulai dari kutus kita sudah agak-agak sedikit, cuma 4 posisi sampai ini. Terbang masuk Kota itu langsung dikaren, tidak tahu, kurang lebih 40-50 jutaan. 50-60 juta, kurang lebih 20-30 jutaan. Kalau itu polisi motornya seperti itu ya mungkin bisa. Polisi kemudian melakukan evakuasi dua pohon palem yang tertabrak minibus ke pinggir jalan, agar tidak mengganggu pengendara. Setelah itu mobil direct melakukan evakuasi mobil yang terbalik. Dan kini mobil tersebut dibawa ke kantor lakalan das Porras Pati. Hari Purwaka, Cahaya TV